Pada pembahasan kali ini, pukul 17.35 digambarkan dengan jam berikut. Misal, sudut yang terbentuk adalah sudut alfa. Besarnya sudut alfa sama dengan, dari pukul 5 sampai pukul 7 terdapat 2 bagian. Dikali, dalam satu lingkaran 360 derajat. Karena ada 12 jam, maka dibagi 12. Karena jam 17 lewat 35 menit, maka jarum jam pendek sudah sedikit bergeser. Maka dikurangi dengan, 35 menit, 1 jam ada 60 menit. Dikali dengan, 360 derajat per 12. Kita sederhanakan, 2 dibagi 2 1, 12 dibagi 2 6. 360 derajat, dibagi 6, sama dengan 60 derajat. 360 derajat, dibagi 60, hasilnya 6. 6 dibagi 6 1, 12 dibagi 6 2. 2, maka 35 dibagi 2, dikurangi 17,5 derajat. Sama dengan, 42,5 derajat. Jawabannya, B. Sekian, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.